Intro Sebagai mana kita ketahui Indonesia memiliki cita-cita sebagai negara maju di tahun 2045 dimana salah satu strateginya adalah pembangunan ekonomi berkelanjutan. Tentu kita harus optimis cita-cita tersebut dapat tercapai namun salah satu kunci pertumbuhan ekonomi harus bisa didorong serta dapat berlangsung secara berkelanjutan. Oleh karena itu kita harus mencari sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru dan kami lihat salah satu yang sangat potensial adalah ekonomi dan keuangan syariah. Ekonomi dan keuangan syariah dapat menjadi motor perkembangan ekonomi Indonesia ke depan. Hal ini tentunya didukung dengan perkembangan industri syariah di Indonesia yang tidak hanya tumbuh positif tapi juga telah diakui secara internasional. Sebagai contoh adik-adik saya bisa menyampaikan bahwa salah satunya State of Global Islamic Economy Report 2022 menempatkan Indonesia pada posisi ketujuh untuk aset keuangan syariah terbesar di dunia. Selain itu kita bisa mengutip hasil dari Islamic Finance Indicator Report 2022 yang menempatkan Indonesia pada posisi ketiga sebagai most developed countries in Islamic Finance. Dengan beberapa indikator tentunya yang antara lain adalah financial performance, kemudian governance, sustainability, knowledge, dan juga awareness. Nah sejalan dengan capaian tersebut, alhamdulillah perkembangan keuangan syariah dari tahun ke tahun di Indonesia juga terus meningkat. Sampai dengan posisi akhir tahun 2022 ini total aset keuangan syariah sudah mencapai Rp2.300 triliun atau tumbuh 15,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan pertumbuhan ini maka bangsa pasar keuangan syariah Indonesia mencapai 10,69 persen dari total nilai aset keuangan Indonesia. Namun kalau kita melihat perbandingannya dengan produk domestik bruto Indonesia tahun 2022 yang mencapai Rp19.000 triliun, ini berdasarkan data BPS 2022, presentasi aset keuangan syariah baru mencapai 12 persen. Artinya room to growth kita masih sangat besar. Nah ini sebetulnya fungsi atau peran adik-adik semua ini nanti akan harus mengisi bagaimana Indonesia bisa semakin maju dalam hal ekonomi dan keuangan syariah. Karena apabila terus dikembangkan secara baik dan konsisten, ekonomi dan keuangan syariah Indonesia saya yakin, kita semua yakin, dapat menjadi tumpuan untuk meraih pertumbuhan ekonomi Indonesia yang semakin tinggi dan berkelanjutan ke depan. Nah adik-adik, mahasiswa, mahasiswi, dan seluruh hadirin yang saya hormati, beberapa negara tetangga dengan penduduk muslim yang tidak sebesar Indonesia, bahkan ya beberapa juga penduduk muslim yang mungkin sangat kecil gitu, tapi sudah bisa memanfaatkan potensi pertumbuhan ekonomi keuangan syariah malahan gitu ya. Seperti contohnya Thailand, yang justru sudah lebih dulu mendeklarasikan negara mereka sebagai world halal kitchen untuk meraih potensi pasar makanan halal yang sangat besar di dunia melalui turis-turisnya tentu. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia seperti Indonesia, tentu kita justru tidak boleh ketinggalan untuk terus mengembangkan potensi ekonomi dan keuangan syariah yang sangat besar ini. Data dari Indonesia Halal Market Report tahun 2021-2022 menyebutkan bahwa Indonesia merupakan pasar konsumen halal terbesar di dunia dengan nilai konsumsi produk halal mencapai 184 bilion USD pada tahun 2020. Selain itu, Indonesia berpotensi menambah 5,1 miliar USD atau sekitar 72 triliun rupiah terhadap PDB kita dari industri halal tersebut. Jumlah tersebut berasal dari kenaikan ekspor, kemudian substitusi impor dan penanaman modal asing. Itulah mengapa Bapak Wakil Presiden kita, Prof. Dr. Gaya Haji Maruf Amin, sudah menyebutkan dan beliau merupakan salah satu penggiat ekonomi syariah yang utama dan luar biasa di negeri kita, beliau menyebutkan ekonomi dan keuangan syariah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru atau New Wave of Indonesia Economy. Terlebih juga Presiden kita Bapak Joko Widodo juga telah menegaskan komitmen pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah pada tahun 2024. Komitmen tersebut merupakan amanah yang harus kita dukung bersama-sama oleh semua pihak sebagai stakeholder ekonomi dan keuangan syariah termasuk hari ini yang OJK lakukan yang merupakan upaya mendorong literasi dan inklusi keuangan syariah di antara berbagai inisiatif lainnya yang dilakukan OJK untuk mendorong terus maju dan berkembangnya ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Adik-adik mahasiswa, mahasiswi, Bapak Ibu yang saya banggakan Tentu dalam semangat bulan yang suci dan penuh berkah ini kami mengajak seluruh pihak, terutama adik-adik mahasiswa untuk berlomba-lomba dalam kebaikan dan lebih semangat dalam menebar manfaat bagi ekonomi dan keuangan syariah sehingga dapat membangun perekonomian negeri yang kita cinta ini. Kita semua memahami bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia lainnya. Saya menunggu kontribusi kalian secara nyata dalam membangun negeri kita melalui ekonomi dan keuangan syariah bisa melalui investasi pada SPSN yang akan nanti dijelaskan oleh Budwi atau berbagai hal lainnya bisa nanti masuk misalnya masuk ke ekosistem keuangan syariah melalui kalau ingin berkontribusi dalam UMKM dan lain-lain banyak sekali kontribusi yang bisa dilakukan atau kemudian nanti menjadi profesional-profesional handal di ekonomi dan keuangan syariah di masa yang akan datang.